Hai ke salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita masuk di rangkaian kombinasional di materi kita sudah tes jadi kita akan belajar tentang beto-enter multiplexer demultiplexer dan seleksi nah eh langsung saja jadi definisi dari rangkaian kombinasional adalah gimana rangkaian logika outputnya ya outputnya hanya ditutupkan oleh inputnya ya jadi yang Anda sudah pelajari kemarin salah satu contoh rangkaian ya implementasinya nanti yang gerbang-gerbang n or not dan sebagainya itu di implementasikan oleh atau di implementasikan ke rangkaian kombinasi nah seperti kita lihat di blog diagram ini untuk outputnya tidak bergantung kepada inputnya ya jadi tidak bergantung apa yang terjadi pada output maka tidak bergantung kepada inputnya atau tidak rangkaian kombinasi itu akan tercipta suatu rangkaian atau implementasi yang nantinya fungsinya yang sangat banyak digunakan di berbagai bidang IT ataupun elektron contoh misal sebelum kita masuk ke ke implementasi dari rangkaian kombinasional kita belajar dulu tentang apa sih yang dibelajar tentang rangkaian aritematika atau dasar dari penambahan misal ada bilangan digital ya ini bilangan digital bina bagaimana sih kalau dijumlahkan misal 0 ditambah 0 maka aslinya adalah 0 kemudian 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1 kemudian 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0 kirinya adalah 1 atau disimpan 1 jadi dibacanya adalah 1 0 seperti itu ya untuk implementasi bilangan biner jika di gunakan untuk aritematika dasarnya oke nah contoh untuk alfader ya jadi adder sendiri punya rangkaiannya ada full adder dan alfader ya ini alfader artinya setengah ya setengah penjambahan aritematika jadi implementasinya adalah ada carry ada sum jadi keluarannya ada carry ada sum untuk alfader jadi sesuai dengan fungsi aritematika ini maka ketika 0 ditambah 0 berarti penjumlahan 1 bit ya ini adder berarti dia hanya 1 bit ya masing-masing ada A ada B jika dijumlahkan 0 ditambah 0 maka sumnya adalah 0 kirinya adalah 0 jadi ini yang tadi ini jika 0 ditambah 0 ini sumnya ya 0 kirinya 0 ya seperti itu kemudian 0 ditambah 1 kita lihat berarti 0 ditambah 1 sumnya 1 kirinya 0 ya cuma tidak ditulis ya disini kemudian 1 ditambah 1 ditambah 1 kemudian 1 ditambah 1 nah kalau 1 ditambah 1 berarti sumnya 0 kirinya 1 jadi hasilnya adalah seperti ini kirinya 0 1 sumnya 0 1 dan 0 nah jika sudah didapatkan seperti ini maka nanti kita kimapkan untuk mendapatkan gerbangnya nah inilah fungsi dari inilah proses pembuatan adder ya implementasinya jika anda bisa pernah melihat pembuatan kalkulator ya kalkulator ya atau di dalam sebuah komputer itu ada namanya ada sistem alu ya aritmetology unit yang berfungsi untuk proses arimatika ya penambahan penjumlahan dan sebagainya nah ini salah satu fungsi dari adder ya resipnya sampai sama ya jadi jika sudah kita dapatkan penjumlahan seperti ini maka kita mappingkan kirinya sama sumnya kita mappingkan kirinya dulu kirinya kalau kita mappingkan seperti ini mungkin ya atau sumnya kita mappingkan juga dulu sumnya 0 1 1 0 berarti 0 ini kebalik ini nah ini sorry ini carry ini sumnya ini kebalik ini carry ini sum kalau carrynya oke lah ini carry dulu carry 0 0 1 ini carry ya bukan sum jadi carrynya itu kalau kita sudah masukkan jadi ini 0 0 0 1 di dalam keymap 0 0 0 1 kemudian kita mappingkan karena dia pasangannya tidak ada maka satunya kita mapping berarti ini adalah punya nya A ini punya nya B ya jadi dia kirinya adalah A kali B ya kemudian kemudian ini sum ya sumnya kita lihat sumnya 0 1 1 0 bukan carry ini ini sum di 0 1 0 kita lihat ini tidak bisa dimimpin karena dia diagonal jadi dia masing-masing ya satu satu kemudian kita ini berarti dia A B bar ini kemudian ini A B A bar B nah seperti ini jadinya kemudian masih bisa disadarkan karena ini fungsi S or ya S or itu fungsinya A B bar plus A bar B maka kita sedarkan jadi A S or B nah ini kalau kita turunkan ini jadi sama seperti A S or B nah jika kita gambarkan seperti ini ya jadi sumnya A N B kirinya A B bar plus A bar B jadi ini seperti ini atau seperti ini ya ini S or turun ke sini kemudian A N turun ke sini jadi ini digabung sama-sama kiri hasilnya seperti ini rangkaian dari alf N seperti itu oke selanjutnya full adder nah full adder kalau tadi yang alf adder itu dia 1 bit A 1 bit B kalau full adder itu dia ada carry in ya jadi A tambah B kemudian ada carry in nah penjumlahannya berarti 3 kali ya berarti A ditambah B ditambah C jadi misalnya 0 ditambah 0 kalau 0 ditambah 0 itu sumnya 0 kirinya 0 ya jadi disimpan kemudian tadi sumnya sisa 0 berarti 0 ditambah 0 hasilnya 0 ya carry outnya 0 seperti itu kemudian 0 ditambah 0 hasilnya 0 kemudian 0 ditambah 1 hasilnya 1 carry outnya 0 ya kemudian 0 ditambah 1 sumnya 1 1 ditambah 0 hasilnya 1 carry outnya 0 ya carry out itu ada ketika dia 1 ditambah 1 0 ditambah 1 hasilnya 1 nah 1 ditambah 1 hasilnya 0 carry outnya 1 ya seperti itu jadi sesuai tadi ini kalau 1 ditambah 1 dia 0 sumnya carry outnya 1 oke kita lanjut 1 ditambah 0 1 hasilnya 1 ditambah 0 hasilnya 1 carry outnya 0 1 ditambah 0 1 1 ditambah 1 sumnya 0 carry outnya 1 ya 1 ditambah 1 0 carry outnya 1 0 ditambah 0 0 carry outnya tadi turun menjadi 1 ya seperti itu karena dia carry out tersimpan 1 ditambah 1 0 carry outnya 1 0 ditambah 1 1 carry outnya turun jadi sah 1 seperti itu nanti anda silahkan jabarkan seperti ini ya jika anda belum terlalu paham kalian akan dapat hasilnya seperti ini oke setelah itu kita mipengkan sum sama carry outnya untuk mendapatkan rangkaian dari full add yang seperti cara ini nah setelah kita mipengkan sum sama kirinya akhirnya dapat persamaan seperti ini ya silahkan anda latihan bagaimana bisa mendapat seperti persamaan ini kemudian selanjutnya seperti itu juga carry outnya ya dimapping ya jadi ini dimapping ditulis 0 0 0 1 karena dia dari 8 berarti dia 3 2 pangkat 3 3 3 variable ya 0 0 kemudian dimappingkan ini mapping ini ini mapping ini kemudian ini mapping ini oke hasilnya nanti dapat seperti AB AC C in B C in silahkan anda coba sehingga nanti kalau kita gabungkan rangkaiannya seperti ini jadi ini A B B C in jadi ini ya A S or B S or C in rangkaiannya seperti ini untuk sumnya carry outnya AB kemudian AC in kemudian BC in dia ada 3 1 2 3 sehingga didapat seperti ini oke itu untuk full half adder dan full adder implementasinya di arithmetic logic unit kemudian selanjutnya multiplexer nah ini multiplexer di rangkaian kombinasi juga ada namanya multiplexer multiplexer ini berfungsi untuk memilih salah satu dari variable saluran masukan untuk dibungkan ke sebuah saluran keluarannya jadi intinya inputnya banyak kemudian outputnya hanya 1 ya nanti yang menentukan outputnya siapa itu adalah selector atau data selector contohnya seperti ini ya jadi misal ini mus2 itu 1 artinya inputnya 2 keluarannya 1 untuk untuk gambarnya seperti ini ya untuk gerbang-gerbangnya seperti ini dimana jika kita analogikan dia gerbang n outputnya untuk kombinasinya dia memakai gerbang or ya sehingga kalau misalnya inputnya ini bernilai 0 ini 0 ya atau ya apapun inputnya misalnya A mau nilai berapa 0 K 1 K ataupun B 0 1 K yang menentukan adalah selectornya ya jadi yang menentukan adalah selectornya jika selectornya bernilai 0 apapun disini A mau 0 mau 1 tetap nilainya adalah A ya kalau disini 0 jadi kalau disini 0 apapun disini ke 0 gerbang-gerbang ini kan ada not ya jadi 0 jadi 1 apapun disini A ya kalau dia 0 maka dia disini 0 kalau dia disini 1 maka dia disini 1 jadi kalau disini nilainya 1 selectornya atau 1 ya berarti disini 0 selectornya ya kalau disini 0 kan berarti disini 1 ya maka hasilnya adalah A kemudian sebaliknya jika selectornya 1 1 disini kemudian disini B apapun nilai B maka hasilnya akan B misalnya B nya 0 berarti disini 0 B nya 1 berarti 1 jadi sesuai dengan inputnya saya ulangi lagi jika disini 0 maka disini adalah keluarannya disini adalah A ya kalau disini 1 maka keluarannya disini adalah B ya seperti itu maka keluarannya adalah Y sama dengan A S bar plus B S ya seperti itu oke ini implementasi untuk multiplexer ya multiplexer kalau kita memakai pakaian misalnya proteus ataupun multisim ya contoh ini kalau ini kalau dia 4 2 1 ya jadi kalau 2 2 1 dia inputnya 2 selectornya 1 kalau 4 itu 1 jadi maksudnya ini 2 tadi begini kalau 4 1 berarti selectornya ada 2 ya jadi dia 2 pangka S ya berarti kalau dia sama dengan 2 pangka S sama dengan 4 jadi kalau kita tulis S seperti ini seperti ini dia 2 pangkat S sama dengan input ya seperti ini nah 2 pangkat ini pangkat ya jadi S ini adalah selector misalnya 4 itu 1 berarti 4 inputnya outputnya 1 berarti disini 4 berarti kalau kita jabarkan 2 pangkat 2 pangkat S sama dengan 4 ya karena inputnya 4 nah berapa S nya sehingga nanti hasilnya 4 tentu 2 berarti selectornya ada 2 makanya disini selectornya ada 2 S1 S2 inputnya ada 4 outputnya adalah 1 gerbannya tetap sama caranya seperti ini ya oke seperti itu oke nah implementasinya kalau misalnya untuk pengguna multiplexer pada jaringan jadi kalau Anda lihat di jaringan itu kenapa dia tidak selain tabrakan karena implementasi dari multiplexer seperti itu selanjutnya demultiplexer untuk orang ekonomisinya demultiplexer nah demultiplexer itu sekebalikan dari multiplexer kalau tadi inputnya banyak kalau multiplexer inputnya banyak inputnya banyak outputnya 1 kalau ini sebaliknya inputnya 1 outputnya yang yang banyak nah seperti ini contohnya ya jadi dia memilih mana keluarannya ya seperti itu kurang lebih kemudian selanjutnya decoder nah decoder kurang lebih sama dengan prinsip dari demultiplexer ya jadi ini cuma dia tidak punya selektor nah di decoder ini kombinasi untuk mengubah n buah kode bit pada saluran masukan menjadi n buah kode pada saluran koranya ya berfungsi untuk mengubah bilangan binar ke bilangan desimal decoder ini banyak digunakan untuk mengubah bilangan binar menjadi bilangan desimal contoh implementasi seperti ini ya berarti ini 3 atau 8 artinya inputnya 3 outputnya 8 ya implementasinya seperti ini ya oke selanjutnya adalah encoder jadi encoder itu kebalikan tadi dari decoder nah kalau encoder ini kalau tadi decoder 3 atau 8 artinya 3 itu adalah inputnya 8 dan outputnya nah kalau encoder itu kebalikannya berarti 8 itu adalah inputnya 3 itu adalah outputnya contoh misalnya seperti ini ya encoder 8 itu 3 artinya inputnya 8 outputnya 3 oke nah selanjutnya 7 segment nah 7 segment kalau anda bisa lihat di implementasi di traffic light itu ada angka 012 nah itu adalah 7 segment ya jadi fungsinya untuk membuat angka 012 karisimal ya sampai 9 ya seperti itu nah ini untuk 7 segment bentuk 7 segment yang kecil di dalam 7 segment ini di dalamnya terdapat net yang berfungsi untuk menyalakan 7 segment tersebut oke saya rasa itu untuk materi ini sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati